Terima kasih karena menonton video ini dan dalam channel ini terdapat banyak video menarik untuk Anda tonton. Sekian dan terima kasih. Selamat petang kepada seluruh peminat bola sepak Malaysia. Berita hangat hari ini ialah Pemantau Bakat Eropa, kagum dengan prestasi Arief Aiman. Pemain sayap pasukan JDT, yaitu Arief Aiman, kini semakin dikenali selepas pemantau bakat dari Eropa mengagumi kebelehan yang dimiliki anak muda berusia 21 tahun itu. Antara kebelehan Arief Aiman yang dapat dibaca oleh I.K. Skotin adalah Arief Aiman mampu menggelecek dengan baik walaupun dalam ruangan yang sempit. Selain itu, Arief Aiman juga dikesan gemar untuk terlibat dalam banyak gerak serangan pasukannya. Lebih menarik, I.K. Skotin berjaya mengesan cara Arief Aiman membaca permainan. Apabila Arief dapat bola di bahagian sayap, dia mendengak seketika dan melihat rakan sepasukannya yang mempunyai kedudukan yang lebih baik. Walaupun Arief dinilai dengan marka yang agak tinggi, I.K. Skotin juga dapat mengesan kelemahan yang ada terhadap Arief Aiman. Arief Aiman dikatakan cenderung mahu memilih jalan sukar untuk melepasi halangan satu lawan satu, sedangkan Arief Aiman mampu melepaskan bola secepat mungkin kepada rakan sepasukannya. Dengan perhatian yang muncul dari Eropa, sudah tentu bakat Arief Aiman sentiasa diperhatikan. Sebelum ini, Arief Aiman menegaskan tidak akan bergelana ke Eropa buat masa ini dan mahu memberikan fokus sepenuhnya kepada pasukan JDT. Terima kasih karena menonton video ini sehingga habis dan dalam penghujung video ini terdapat banyak video menarik untuk Anda tonton. Dan jangan lupa untuk menyokong channel ini dengan cara menekan butang subscribe, komen, like, dan share. Sekian dan terima kasih. Jumpa Anda pada video yang akan datang. Terima kasih telah menonton!